oke sip yuk nih bareng temen-temen dari Cikarang freefly yuk satu dua tiga gile ayo Dato kemana Dato iya udah tua udah tua kuningnya enak satu pohon nyangkut aduh nyangkut satu pohon rame-rame bener 8 ekor ini ada satu nih muter-muter juga rame-rame iya ya nyangkut udah-udah halo 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 balik lagi di channel saya dunia satwa nah guys hari ini tuh hari yang spesial banget karena saya mau ketemu orang yang spesial juga kalian tau kan gamers yang udah terkenal banget lah pokoknya lah dia ternyata main burung paru bengkok juga ini saya udah siapin nih Ciko Ciko buat jadi itu burungnya burung masih baru guys masih pemula mudah-mudahan sih bisa ngebimbing tuh si Cika Ciko buat burung dia tuh bagus guys kita tunggu aja sampai orangnya datang kira-kira kalian kenal nggak ya yuk langsung kita tunggu disana aja guys a few moments later nah guys orangnya udah dateng nih kalian lihat sebelah saya tuh kenal nggak kira-kira siapa ini namanya just unlimited guys kalau yang mana kan just no limit ya ini just unlimited tapi nama sebenarnya siapa sih Om Kevin oh namanya sebenarnya Kevin guys Om Kevin nih Om Kevin main apa nih Om main sunconor main sunconor ya ternyata bukan just no limit guys ini salah orang ternyata ini Om Kevin Om Kevin ini main sunconor juga gantem dia guys sunconornya ini baru pertama kali ya just unlimited nih ke main kebun begini nih guys Om ini peliharaan berapa lama kurang lebih udah sekitar dua bulan dua bulanan kok tumben sih berantem kemarin enggak kan ya kemarin jadi ini burung sempet diterbangin juga sama si Ciko cuma enggak berantem kayak gini ini tumben nih karena lespetan mungkin ya iya lapor Oke duanya juga sama-sama jantan oh sama-sama jantan iya kata kalau kata orang sama-sama laki-laki ribut mulu guys begitu guys dulu dulu kita coba pisahin dulu nih guys Om kita coba keluarin dulu deh Om salah satu masukin sini aja deh dulu deh daripada mereka berantem nih Om nggak Bapak dimasukin kesini aman si Ciko aman Oke sip masukin sini aja belum daripada nyangkut nanti ini masih deket sama pohon guys kalau burung-burung perdana jangan deket sama pohon karena jauh dari pohon aja dia bisa hingga ke pohon nyamperin apalagi deket sama pohon kayak gini Oke ini burung pertama atau sebelumnya punya burung lagi pernah punya cuman masih pemunggula ya baru jadi masih belajar dulu sempet pegang yang kecil-kecil lang burung burung parkir belajar-belajar biar belajar kerawatnya Oke pegang paf terus baru yang ini baru yang ini Oke san kondor langsung dua ekor itu pilihan yang tepat sebenarnya karena kalau san kondor makin banyak sebenarnya makin asik guys utamanya kalau saya sih rekomendasi kalau misalkan kalian pelihara san kondor itu tiga ekor kenapa tiga ekor dua ekor diterbangin dilepas satu ekor ditahan guys ditaruh box ataupun ditaruh kandang supaya buat manggil ataupun buat mancing yang dua ekor supaya enggak terlalu jauh Om kalau dua ekor udah enggak cukup jadi misalnya diterbangin dua-duanya satunya agak error yang satu manggil biasanya Nah nanti dari dua ekor ini dipilih lidernya ataupun yang kuatnya buat mancing si burungnya error-error karena pasti ada 12 burung yang error Om Oh keci Ciko Ciko ini nih guys namanya Cika Ciko apa Ciko Ciko ya bukan Ciko lah saya manggilnya lah ini sih Ciko ini ada salah satu yang error juga cuma alhamdulillahnya kepanggil yuk nggak usah pakai lama-lama yuk langsung aja kita praktek ke tengah sawah yuk guys kita ajak jazz unlimited ke tengah sawah yuk langsung luncur 2000 years later Oke guys ini kita udah ada di tengah sawah ini baru kayaknya baru pertama nih jazz unlimited main panas-malasan di tengah sawah main burung guys ntar dari untung kalau Omnya dari putih iya ke hitam saya dari itu tambah hitam oke di sini kayaknya cukup nih Om Oke kita main di tengah jadi main di sini tuh main di tengah sawah sama di tengah jalanan guys salah-salah sedikit kita disambar sama motor atau burungnya disambar sama motor jadi memang harus nyari momen yang bener sih Om Oke kita keluarin deh yuk jadi yang memperdanaan apa sekaligus dua sekaligus Oke kita keluarin dulu nih wow wow ini responnya bagus banget nih namanya siapa aja nih Om burungnya namanya yang ini kit yang satu lagi tadi semokit sama sem guys namanya cakep sih badannya gemuk juga bagus apa kegemukan dua minggu nggak terbang enggak sih Om ini kalau menurut saya agak enteng cuma aman sih aman-aman ya Oke jadi terakhir itu terbang sekitar dua minggu yang lalu guys sekarang mau dicobain terbangin lagi coba kit sama semnya aja dulu nanti baru digabungin sama asiko kasih sedikit aja dulu biar nggak terlalu over banget tahu aja pagi-pagi Iya jadi emang jam makannya guys Oke sip cukup asal sedikit terus petanya diumpetin temen aja ya oke oke sip ya dia ngejar sepetan banget kantongin aja kalau nggak om sepetannya Om jadi burung-burung yang perdana memang responnya sama sepet dulu guys Oke sip yuk 123 oke nggak papa oke sip bagus respon bagus berarti respon aman Om coba dibuat setengah kenyang Om dibuat agak banyak sedikit jadi kalau misalkan burungnya bondingnya bagus itu dibuat setengah kenyang guys jadi pas si burung SC ini nggak bisa kenyang banget nggak bisa lapar banget nggak bisa kalau buat perdanaan boleh lapar kalau udah udah bagus responnya dibuat agak setengah kenyang ini sih Ciko Ciko kita tunggu sebentar masih banyak motor Oke disini harus nyari momen yang pas buat FF in yuk siap mudah-mudahan enak yuk satu dua ya oke enggak enggak kelihatan ya siap kita coba siapin dulu yuk 123 oke sip ngikut yang tiga apa-apa Oke oke sekona ikuti sisi Mak sacrifice Okepang filem semong cakep sikiko Hai Wait halo Civайте Gente samaois itu bawah gini VFlevlevlevlevlev quedar sedih Aduh bukan memberikan contoh yang baik malah dia nyangkutค Perquè �xin buraya Kamu kamu yang ini padahal harusnya bagus nih ya cuma balik lagi udah 2 Minggu gak terbang ajar lah kita coba panasin lagi gak apa-apa yuk kita panasin lagi yo 123 Oke sup cakep mudah-mudahan nyangkut Oke sip Ciko Ciko Nisi sama sikit balik cakep saya mau kita balik cakep banget lah yang ini guys error-error kamu ngapain sih di sini ini nyangkut pohon mulu nih nggak apa-apalah nanti ada trik buat anti pohon wajar lah masih dua minggu enggak terbang yang penting sih Ciko ini aman yuk kita coba lagi Om tenaga masih oke masih belum ngap-ngapan ini kayak kegemukan guys tuh jadi ngap-ngapan baru segini aja udah ngap-ngapan yuk kita coba lagi nih arah sana aja harap pohon yang banyak kau enggak sini Om ada sini Om aman yuk jalanan yuk satu dua tiga oke Ciko Ciko loh malam ada nyangkut malekin sama sem yang bagus guys aduh nyebelin nyebelin Ciko 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 aduh kacau Ciko kamu tidak memberikan contoh yang baik Ciko nah cakep udah nggak apa-apa dah landingnya ke situ nih yang satu lagi malang gelantung tuh nyebelin kita oyak aja guys Oke jari Ciko Hai Ciko Ciko dia mau landing susah Oke ini malang ini nyebelin sisanya makin bagus Ciko ayo 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 iya dia takut dia kita deketin aja sama pohon kalau burung nyangkut pohon nggak nggak apa-apa kita deketin aja sama pohon Ciko ayo 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 alhamdulillah landing jadi gitu ini sebenarnya Ciko Ciko enak tapi ya kadang ngambek kan kegendutan tuh jadinya nggak ngapan-ngapan Om coba terbangin tiga aja nggak apa-apa Om itu aman tiga-tiganya sekaligus yuk kita coba lihat 123 oke nah terbang Oke sip hei sini up cakep burung Om cakep semua landing bagus Oke ini sih Ciko juga udah mulai takut sama pohon guys Oke kasih landing nggak apa-apa Ciko masih masih muter-muter awas motor Ciko Jika High chip mantap Jadi kalau misalnya suncourt kayak gini miss landing gak kau nanya enggak apa-apa guys karena masih pemula semua ciko-ciko juga sama nggak terlalu bagus banget karena dirumah juga nggak say quality time bagus cuma ini kit sama sim karakternya bagus om karakternya enak dia bondingnya bagus tinggal nyari tenaganya aja buat terbang jauh kalau ciko-ciko tenaganya ada cuma terbangnya gak jauh eh terbangnya jauh cuma bondingnya kurang itu guys kalau ciko-ciko kalau saya memakit ini aman banget tinggal cari tenaganya aja sih nanti kalau misalnya tenaga berarti jam makannya itu misalnya sebelum latihan om kasih di rumah itu setengah porsi misalnya satu porsinya 15 mili atau 20 mili dikasihnya setengah porsinya itu sekitar 5-7 mili supaya ada tenaga nanti diterbangin enak gitu terakhir dulu kita terbangin sekali lagi walaupun masih acak-acakan kemana aja gak apa-apa guys yang penting kita panaskin dia dulu iya sip oke kita ambil dulu sip yuk kita terbangin 1 2 3 ah cakep berempat bagus itu baru berempat enak guys kita lihat ciko jangan bawa bandel ciko jauh lagi hei ya nyangkut di sawah susah deh ciko oh enggak 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 nyangkut di sawah enggak jangkut cakep cakep ciko ih cantik oke nah landing cakep ke om semua hei ciko jatuh eh ini yang ciko siapa jatuh guys ciko ciko ya ini ya punya om bukan sem ini ini bukan punya om ya oh ini ciko ciko ayo ayo terbang susah nak susah ngambilnya kamu ya dia malah nyusruk ade kita bersihin dulu sambil istirahat deh nanti baru kita terbangin lagi yom kita ke pinggir dulu karena udah agak panas juga yuk kita istirahat dulu guys mas Ebi dapet apa mas Ebi ada aja baru dateng dia udah dapet ular apa koros ya mana palanya dapet gak emang nemu aja ya loh gigitnya lumayan koros tuh saya udah lama gak megang ular ini gigit mas mas Ebi aja yang megang tangkap dulu saya udah lama banget gak megang ular kan kena gigit kan punya koros dia gak berbisa ini koros dapet aja loh tadi keliatan apa ada yang lihat ada lagi gak biasanya banyak ya kalau di pohon-pohon kayak gini kalau gak koros biasanya pucuk ya sama ada ular berbisa juga guys jadi hati-hati kalau misalnya kalian nyari di atas pohon kalian harus tahu dulu jenisnya kalau ini sih jelas koros ya beneran dilepas juga biar kena gigit juga itu aja udah berdarah kan dulu mah berani mas sekarang tuh sama gigitan agak takut ini coba palanya uset 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 oke guys kita langsung siap-siap aja temen-temen cff itu lagi banyak banget kita langsung siap-siap ke tengah sawah sekalian ini nih lepas ular terus ff ini ada-ada aja mas ebi ngeliat aja nih ular ayo om kita lepasin lagi om sc nya om ini kita siap-siap si ciko lagi dijemur disana tuh disana udah ada om pras juga mas ebi biasa si bolang langsung kita ke tengah sawah guys oke ini udah di tengah sawah siap-siap burungnya pada di apa free flying ini kita mau lepas dulu ulernya kita lepasnya disini aja biarin ya oke kena orang atau kegigit biarin 123 ye sana wih langsung kabur lepasnya deket dari rumah warga lagi gapapa lah emang udah habitatnya dia di sawah biar makanan tikus yuk langsung kita siap-siap ff ini ciko udah kering juga kayaknya omnya takut nih sama ular ya tuh tadi ciriak-ciri gue ulernya kemana ciko aman-aman-aman insyaallah aman iya ini kenapa lagi gak mau keluar ada betet ya wih mantep ada betet biasanya dikejar-kejar nih wah mas Ebi juga dateng loh bom Makau mantap ini mudah-mudahan aja gak nyangkut pohon nih oh maka udah terbang duluan tuh kalah kalau udah terbang duluan gocek-gocek kalah mantap asik banget ngeliat kalah terbang tuh tapi ekornya pendek banget kalah tuh-tuh om landing kalah wih dia lewat aja oke panik ya deh oke sip oke kalah terbang untung oh ciko juga terbang ciko sini oke sip yuk kita tunggu kalah dulu kalah masih terbang kalah masih terbang masih asik aja yuk langsung aja eksekusi yuk epepein yuk yuk ciko ciko sama temen-temen yang lain 1 2 3 go ayo tuh ya pohon udah ciko 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 pohon ciko mantap enggak pohon asik ya ciko 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 ayo satu pohon semua pohon ciko ciko ay ciko mantap balik tiga satu nyangkut aduh nyebelin yang lain balik ya btt mantap btt om kun balik btt om pras balik yuk kita akalin dulu tuh sc nyebelin oke biarin aja ciko disana mudah-mudahan kepancing kita coba terbangin lagi sama om kun sama om pras yuk 1 2 3 go iuh kalau ada btt enak loh pencar ciko oke ini sc balik ciko iya 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 penting balik semua dulu udah itu btt om siapa tuh muter-muter om pras oh ini ngincer makanan nih iya udah-udah balik oh udah balik ciko ya mantap turun kan pancing semua yuk kita terbangin sekali lagi deh ayo om sekali lagi om 1 2 3 nah tuh muter mantap 2 muter ciko ah cakep ciko sem kayaknya ngeliat makanan tuh om ciko ah ciko 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 eh jangan nyangkut eh yang satu nyangkut ciko tuh 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 masih terbang ciko eh ciko ciko eh ciko ah ciko eh yang satu ke pohon ketarik nih ketarik nih kayaknya nih ciko eh eh ciko eh muter-muter ciko dia bingung diantara mau ke pohon sama ke kita nih ciko hai ciko ciko masih muter-muter terus sih ciko 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 oke landing gak apa-apa dah landingnya ke om just no unlimited yang satu masih nyangkut disana tapi lumayan ya enak terbang ya nah kalau yang ini karena ngeliat makanan om jadi langsung respon banget sini udah gitu sama-sama om kun pointernya pointer merah om trisno dateng wih dateng tujuh ekor lagi nih guys SC nih guys kita lihat SC terbangnya kayak gimana ramai-ramai kita tunggu om trisno dulu ya guys oke guys ini sama bosnya Baba Property nih om trisno kita langsung eksekusi ke tengah bawa SC banyak banget yuk langsung muncul ke sana om Baba Sandri sama Baba Property ini ini bosnya nih Baba Sandri Property salam mulutnya Baba Sandri Property ini bosnya mantap yuk langsung kita muncul ini di CFF nih kayaknya rekor terbanyak nih burung pada ngumpul nih guys karena biasanya pada sibuk semua biasanya cuma ya gak terlalu rame banget cuma ada orang lah ini si ciko nyebelin tuh mana-mana tuh ciko ayo udah terbang sih ciko sini oke gak apa-apa kasih landing aja dulu deh nah tuh dia landing tapi ngosan tapi mau terbang oke om tris siap om aku bagi itu dulu dong om lolohan om maaf om maaf om izin sedikit bagi lolohan isi tenaga dulu saya lupa bawa lolohan oke yang satu masih nyangkut wih kerasa amat ini udah sip ini mau dipegang apa ditaruh oke sip yuk kita terbangin rame-rame msb 1 2 3 show wuih rame walu ayo lho snya nyangkut semua gak nih walu wuih jauh banget ciko ayo lho nyangkut kemana nih enak snya tapi ini berempat nih enak enak ya makin rame makin enak ciko oke satu landing oke mana lagi tuh snya sip landing semua aman aman tinggal makau doang tuh muter jauh banget oh satu lagi sem itu kodanya disitu tuh ini apa ini nih ayo kan bingung kan bingung 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 gak apa pegang aja deh pegang semua deh pegang semua ini yang dinopal juga ada dua nih guys bentar guys ini tuh kalau main sc begini nih nyangkutnya kemana-mana tapi enak ayo biar rame itu perdana juga diterbangin om om trisno terbangin perdana langsung oke berapa ekor itu om perdana oh dua aduam aman lah harusnya aman lah berapa nih total 6 7 8 8 ekor total oke kita lihat nih oh minusan yang ngengkang itu om burung-burung minus tapi terbangnya masih asik nih kita coba lihat oke sip yuk ini bareng temen-temen dari Cikarang Freefly yuk 1 2 3 yes gile ayo datu kemana datu iya udah tua udah tua kuningnya enak om ayo nyangkut rame-rame nyangkut rame-rame iya bener nyangkut rame-rame loh 1 pohon nyangkut udah kacau banget aduh nyangkut 1 pohon rame-rame bener 8 ekor ini ada 1 nih muter-muter Ciko apa siapa tuh weh weh nyangkut juga rame-rame iya iya nyangkut udah oke emang deh harus balik ke best game karena nyangkut semua rame-rame berapa ekor total 8 ya lebih ya 8 apa 10 ekor nyangkut guys di atas yuk kita akalin kesana yuk gak beres ini tinggal burung-burung nih guys kita cari itu kit udah turun kit udah turun betet udah aman tinggal si Ciko Ciko sebelah sini Pak Ciko sama punya om Trisno kita Ciko dua-duanya nyangkut nih sebelah sini nih tadi Ciko 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 aduh susah lagi ini kita timpuk pake tanah dulu deh ini kita bermain kotor itu baik Ciko ah kena oh kena orang aduh nyimpuk ngeri kena orang juga Ciko Ciko kita arah sini aja deh Ciko 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 untung tanahnya tanah empuk jadi enak Ciko kena Ciko 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 ah dia udah mau turun Ciko Ciko aduh nyebelin kita kenain lagi kita timpuk lagi Ciko 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 nyebelin guys nyangkutnya Ciko 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 lihat makanan kalau gitu Ayo Ciko turun Ciko aduh nyebelin kau Ciko 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 nah serunya FF2 gini guys kebersamaannya nih pada ngakalin semua nih om gun liat eksekutor 1 1 2 3 wah 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 batuk motor motor hati-hati 2 2 batuk batuk Ciko hai ya nggak apa-apa kenain aja up Ciko Ciko mantep Ciko sini eh turun nih Ciko Ciko jangan naik lagi ya ya udah panik tinggal nunggu tenaganya abis doang tapi seru sih kalau kayak gini kalau nggak nyangkut tuh nggak seru guys nyangkut itu yang bikin seru yuk kita kalin lagi oke guys aduh hari ini kacau banget banyak banget yang bikin ketawa banyak banget yang bikin dakdik dokser nih tadi jurus apa tuh nangkepnya mas jurus di kemalu aduh untung ada mas Ebi tadi 9 burung nyangkut dan alhamdulillah ketemu semua dapat semua ada beberapa burung om Trisno ada beberapa burung saya ya pokoknya temen-temen di CFF ini asik-asik semua kalian mau cari properti ada di babasantri properti itu punya om Trisno terus kalau yang ini nih om Kevin main apa sih om bidangnya main di otomotif otomotif oh kaca film nih hubungin langsung Jazz Unlimited coba tuh kan terus kalau misalkan butuh burung-burung pulutan segala macem nih nih langsung nih ke rajanya langsung mas Ebi jagoan lah butuh jasa buat ngambil-ngambil burung mas Ebi terus hari ini kacau nya satu jadi korban jadi gelodok dari box jadi gelodok aduh tadi ngakalin burung terus jatuh box nya dan langsung nancap bambu Alhamdulillah bolong tapi ya gitu serunya main FF jadi banyak kisah gimana om pengalaman pertama main FF enak sih ya seneng sih asik ya temen-temennya juga enak semua sih disini mudah-mudahan betah nih om Kevin ya namanya saya sampe namanya lupa saya inget itu om Jazz Jazz Unlimited oke deh pokoknya terima kasih buat temen-temen yang udah nonton konten kali ini mudah-mudahan temen-temen suka juga terhibur juga dan kalau temen-temen mau mampir langsung aja dateng ke sini kemana mas Ebi pule warung WTS Cikarang Freefly ya Cikarang Freefly langsung aja gabung ke sini temen-temennya asik-asik oke pokoknya jangan lupa di like dan di share kalau misalkan kalian suka konten ini dan jangan lupa untuk kalian subscribe channel Satwa supaya kita lebih sangat membuat konten-konten yang lebih seru dan informatif tentunya buat temen-temen semua di rumah oh iya jangan lupa follow akun media sosialnya Cikarang Freefly ya oke sampai jumpa di konten berikutnya bye-bye sub indo by broth3rmax